Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli'ala Muhammad wa la'alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada hari ini kita akan memasuki kuliah terakhir di semester ini. Insya Allah di pekan depan kita akan melakukan ujian. Untuk di pertemuan terakhir ini, akan disampaikan materi terkait dengan teknologi robot humanoid al-jajari. Kenapa robotika? Karena robotika di sini adalah penerapan praktis dari konsep-konsep dasar fisika, khususnya mekanika. Jadi teknologi robot humanoid. Kemudian di sini al-jajari, karena di sini akan disampaikan sejarah robotika yang pertama kali dimulai oleh seorang ilmuwan besar bernama Abul Ismail al-Rozaz al-Jajari. Kenapa kita perlu mengetahui tentang al-jajari ini? Ini adalah penelitian yang dilakukan oleh BolaBot, Technorobotic Institute. Itu tentang robot humanoid. Ini pernah disampaikan juga, hanya mereview saja. Ini di tahun 2020, ketika kita sedang work from harm, maka kami melakukan riset robot humanoid yang namanya adalah EN Electronic Humanoid Robot. Ini adalah EN versi ketiga. Nah, dia memiliki banyak kemampuan fitur, diantaranya adalah storytelling, bisa bercerita. Nah, dia dapat berkomunikasi. Nah, dia dapat berkomunikasi, bisa tanya-jawab dengan manusia. Nah, ini kemampuan yang kita tanamkan ke dalam EN, dia bisa menghaji. Kemudian, kita juga menghubungkan dengan Google Assistant, maka EN ini dapat menjawab sesuai dengan pertanyaan yang kita ajukan. Ini menggunakan OK Google. Kemudian, EN memiliki kemampuan untuk melihat melalui kameranya. Dia bisa color tracking, bisa mendeteksi warna, dan bisa mengikuti warna objeknya. Kemudian, memiliki kemampuan face tracking, mendeteksi wajah manusia. Karena dia bisa face tracking, bisa mengenali wajah, maka dia dapat membedakan wajah satu orang dengan orang yang lainnya. Dia bisa mengenali siapa orang-orang yang ada di sekitar. Ini mendeteksi masker. Silahkan menggunakan masker. Kaitannya dengan COVID-19. Anda telah menggunakan masker. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian, dia dapat hand gesture recognition untuk membaca angka berdasarkan jari. Ini kemampuan vision atau melihat dari elektronik humanoid robot atau EN-bot. Dia dapat membaca tulisan bahasa Indonesia. Ini membaca melalui kamera matanya. Kemudian, selain berbahasa Indonesia, dia juga dapat membaca tulisan Arabik dan tulisan-tulisan yang lain juga sebenarnya. Dia mengenali bentuk dari bidang dan seterusnya. Jadi, kita dapat terus meningkatkan kemampuan EN ini. Karena EN ini adalah termasuk robot cerdas. Robot humanoid cerdas. Jadi, sebelum kita masuk ke pembahasan. terkait dengan robotika, maka terdapat tiga bidang yang harus kita kuasai ketika kita ingin menekuni bidang robotik. yang pertama adalah mekanik kemampuan mekanik atau mekanik dari robot yang kita ingin bangun. Kemudian, bagian yang kedua adalah elektronik. Karena untuk menyusun robot, kita memerlukan beberapa komponen elektronika. Dan yang ketiga, ketika kita ingin membangun robotnya adalah robot digital, yang memiliki kecerdasan buatan, tentu kita harus memiliki kemampuan pemrograman atau menguasai bahasa pemrograman komputer. Jadi, ada tiga ya. Pemrograman, elektronik, dan mekanik yang harus kita kuasai ketika kita ingin menekuni bidang teknologi robotika. Setelah itu, kita mulai menelusuri jejak sejarah dari robotika yang hari ini populer adalah robot Jepang. Salah satu robot Jepang yang sangat populer adalah robot Asimu. Yang dibuat pertama kali tahun 1986. Dan mengalami beberapa evolusi. Perubahan perancangannya. Dari mulai kakinya terlebih dahulu sampai menjadi bentuk sempurna. Ini di tahun 2000 dari tahun 1986. Ini kemampuan dia face recognition, bisa melihat. Bisa mengetahui koordinat. Ini sejarah dari robot Asimu ini sendiri dimulai tahun 1986. Perlu waktu panjang untuk dapat membangun sebuah robot cerdas. Sebagai mana robot Asimu dibuat. Ini adalah robot Asimu, robot Jepang. Robot yang sangat populer. Dan menjadi simbol kebanggaan teknologi Jepang. Bagaimana Jepang dapat mengembangkan robotika. Nah itu mereka punya sejarah khusus di bidang robotika. Namanya adalah Karakuri. Jadi sebelum ada robot modern seperti Asimu. Di masa lalu Jepang mengembangkan robot tradisional. Yaitu robot Karakuri. Ini digerangkan oleh sistem mekanik saja. Jadi tidak ada elektronik. Tidak ada pemrograman. Tidak ada prosesor. Ada beberapa bentuk Karakuri. Yang pertama adalah Dasi Karakuri. Ada Jasiki Karakuri. Ada Sibayi Karakuri. Ada untuk upacara keagamaan. Ada untuk entertain di kalangan bangsawan. Dan ada entertain untuk masyarakat umum. Kemudian siapa saja pengembang Karakuri. Ini terlihat di sini. Ada beberapa tokoh ilmuwan pada masa periode Jepang. Yang mengembangkan Karakuri. Yang pertama adalah Hosokawa Hanzo Yorinau. Ini menulis kitab namanya Karakuri Zui pada tahun 1769. Kemudian ada Tanaka Hisashige. Ini pengrajin Karakuri yang karyanya sangat banyak sekali. Kemudian akhirnya mendirikan sebuah perasaan besar di Jepang. Yang namanya adalah Toshiba. Toshiba ini didirikan oleh Tanaka Hisashige. Dan dilanjutkan oleh para muridnya. Kemudian ada Ohno Benikichi. Dan ada Tamaya Sobei. Untuk Tamaya Sobei ini terdapat sembilan generasi. Dari kakek buyutnya sampai generasi ke sembilan. Yang mengembangkan Karakuri. Ini dasi Karakuri untuk upacara keagamaan. Pada festival Inuyama Matsuri. Ini beberapa jenis dasi Karakuri. Ada itu Karakuri. Ini seperti wayang. Dikerangkan oleh orang yang ada di bawahnya. Kemudian ada Ayawatari. Dia dapat berpindah-pindah tempat. Bisa bergelantungan di dahan pohon. Ini gambaran Ayawatari. Dia dapat bergelantungan. Berpindah dari satu dahan ke dahan yang lain. Ini luar biasa sekali. Ini robot tradisional Jepang. Kemudian ada Tori Sunokane. Ada Taiko Tataki. Ini penabuh drum. Kemudian ada Daishirin. Dan Rangui Watari. Ini Rangui Watari dan Daishirin. Karakuri yang dapat menaiki tangga. Kemudian ada Jasiki Karakuri. Untuk Jasiki Karakuri ini adalah Karakuri yang khusus untuk entertain di keluarga pengsawan. Kerajaan di Jepang. Yang pertama ada Chahako Binningyo. Ini koleksi British Museum London. Chahako Binningyo ini adalah Karakuri yang dapat mengantarkan teh. Di sini sistemnya menggunakan sistem camshaft. Nah ini camshaftnya digerakkan oleh lilitan di sini. Seperti pegas. Kemudian nanti diputar. Kemudian dilepaskan dia baru aktif. Nah ini berfungsi untuk mengirimkan teh kepada tamu. Ada videonya. Rekonstruksi Chahako Binningyo. Ini fungsi kerjanya. Ketika teh dimasukkan ke dalam nampan yang dibawa oleh Karakuri ini. Maka dia akan bergerak maju ke depan. Nah setelah mangkuk ini diambil. Maka dia akan berhenti secara otomatis. Nah setelah mangkuk ini diambil. Maka dia akan berhenti secara otomatis. Nah kemudian ketika nampan diisikan kembali dengan mangkuk yang sudah diminum tehnya dikembalikan. Maka dia akan bergerak berputar berbalik arah. Ini luar biasa sekali desain Karakuri Chahako Binningyo. Ini prinsip kerjanya. Ini gambaran yang ada di dalamnya. Dia bergerak maju ketika ada gelas yang diisikan. Beban yang lebih berat. Kemudian ketika beban yang diberikannya tidak lebih berat. Maka dia akan bergerak berputar. Ini adalah manuskrip yang ditulis oleh Hasa Hosokawa Hanzo Yorinau tahun 1796. Ini kitab Karakuri Zui. Kemudian ada Yomi Hiki Dozi. Ini karya Tanaka Hisashiki. Tanaka Hisashiki ini lahir tahun 1799. Meninggal tahun 1881. Ini adalah Karakuri yang dapat memanah. Jadi dapat mengambil anak panah. Kemudian mengarahkan kepalanya pada target. Dan menarik anak panah tersebut pada panahnya. Kemudian melesatkan. Ini contoh ilustrasi gerak kepala dari Yomi Hiki Dozi. Jadi luar biasa sekali. Sampai ekspresinya pun mirip dengan ekspresi pemanah manusia yang asli. Ini ada videonya. Ini dia mengambil anak panah. Kemudian meletakkan pada tali busur. Kemudian ditarik. Kemudian melepaskannya. Lehernya pun dapat bergerak seperti orang yang memanah. Menuju targetnya. Dan setelah itu dia mengulangi proses yang sama. Ini luar biasa sekali. Kemudian. Apa yang ada di dalam Yomi Hiki Dozi. Ini sama seperti robot sebelumnya. Atau yaka rekuri sebelumnya. Yaitu Chako Biningyo. Yang mengantarkan teh. Sistem kerja di dalamnya adalah menggunakan sistem camshaft. Nanti akan dijelaskan sejarah camshaftnya itu sendiri. Kemudian ada Mojikaki Ningyo. Ini adalah karakuri yang dapat menulis. Kalau tadi memanah. Kemudian mengantarkan teh. Maka ini adalah karakuri yang dapat menulis. Sistemnya pun sama menggunakan sistem camshaft. Ini dibuat oleh Tanaka Hisa Shiki. Ini contoh videonya. Ini gerakannya ketika dia menulis. Dan semua ini adalah sistem mekanik. Tidak ada elektronik. Tidak ada prosesor. Tidak ada pemrograman. Hanya murni mekanik. Ini sistem mekanik. Ini adalah manuskrip yang ditulis oleh Kanchu Segen. Kanchu Sen Tagaya tahun 1730. Karakuri Kinmou Kagami Gusa. Ini ada manuskripnya yang dibuat tahun 1730. Kemudian ada Dangi Rinningyo. Yoshi Kaizu Hini. Yang membuatnya. Ini contoh videonya. robot yang dapat bergerak. Ini secara otomatisnya. Berdasarkan pusat masa. Dari Karakuri ini. Ini pun ada manuskripnya. Ditulis oleh Kanchu Sen Tagaya tahun 1730. Karakuri Kinmou Kagami Gusa. Ini kitabnya. Kemudian dalam kitab yang lain yaitu Karakuri Zui. Tahun 1796. Juga ada yang menjelaskan mekanisme tentang Dangi Rinningyo ini. Yang ditulis oleh Hosokawa Hanzo Yorinau. Kemudian ada Koteki Zidou. Ini ada di Museum Ohno Karakuri Memorial Museum. Ini ada robot yang dapat meniup seruling dan menabuh drum. Ini pun ada di dalam manuskrip Karakuri Zui. Yang ditulis oleh Hosokawa Hanzo Yorinau. Kemudian ada Anjomo Jika Kinningyo. Kalau sebelumnya menulis dengan tangan. Maka Karakuri ini menulis dengan tangan dan dengan mulutnya. Kemudian ini adalah manuskripnya. Dari Anjo. Yang ditulis oleh Nishimura Omocho. Tahun 1697. Yang lahirnya 1697 sampai 1756. Ini karya Nishimura Omocho. Yang menjelaskan Mojika Kinningyo. Kemudian apabila tadi dijelaskan tentang robot di Jepang. Maka ini adalah sejarah robot atau otomata di Eropa. Pertama kali adalah dibuat oleh Leonardo da Vinci. Ini abad ke-15 yaitu hidupnya tahun 1452 sampai 1519. Ini robot mobile yang pertama kali dibuat oleh Leonardo da Vinci. Kemudian karya ini terdapat dalam manuskrip. Ini Codex Atlanticus. Biblioteka Ambrosiana di Milan, Itali. Ini ada kitabnya. Kemudian karya yang lain dari Leonardo da Vinci. Berupa robot humanoid. Prejurit Eropa. Kemudian ada robot penabuh drum atau musik. robot pemain musik. Setelah Leonardo da Vinci pengembang robotik di Eropa. Kemudian beralih ke Perancis. Sebelumnya di Itali. Leonardo itu di Itali. Kemudian ini adalah di Perancis. Pertama kali dibuat oleh Jaques Faucanson tahun 1709. Meninggalnya tahun 1782. Seorang ahli mekanik. Ada tiga robot yang dibuat oleh Jaques Faucanson. Robot peniup suruling. Kemudian robot penabuh drum. Dan robot berbentuk bebek yang dapat memakan biji-bijian. Dan mengeluarkannya kembali. Ini adalah robot peniup suruling. Gambaran di dalamnya. Kemudian ini robot bebek. Yang dapat memakan biji-bijian. Dan bergerak layaknya bebek. Kemudian setelah Jaques Faucanson ada lagi ilmuwan lainnya. Di Perancis juga yaitu Pierre Jaques Trousse. Pierre Jaques Trousse ini pengrajin pembuat jam. Jam mekanik. Ada tiga robot humanoid yang dibuat oleh Pierre Jaques Trousse. Ada robot yang dapat menulis. Ada robot yang dapat bermain musik. Piano atau organ. Kemudian ada yang dapat menggambar. Ini ilustrasi video dari robot yang dibuat oleh Jaques Trousse. Sekarang terdapat di museum di Swiss. Ini robot yang menulis. Itu writer-nya. Matanya dapat bergerak. Kemudian tangannya, lehernya. Ini dapat bergerak. Mencelupkan penanya ke dalam tinta dan menulis. Ini mirip sekali dengan orang ketika menulis. Dan ini robot ini tanpa elektronik maupun pemrograman komputer. Jadi pemrogramannya sistem mekaniknya itu sendiri. Dan sistem yang dikembangkan oleh robot di Eropa ini pun menggunakan sistem camshaft. Sama seperti robot karakuri di Jepang. Kemudian ada robot yang dapat bermain piano. The Musician atau memainkan organ. Kipa organ. Kemudian ada yang dapat menggambar. Ini robot yang ketiga mirip seperti robot penulis bentuknya. Tapi dia dapat menggambar. Ini robot yang dapat menulis. Ini komponen yang terdapat di dalam robot tersebut. Ini komponennya luar biasa banyaknya. Terdiri dari tim ribu komponen. Yang sistemnya adalah menggunakan sistem camshaft. Karya P.R. Jackwet Truss. Ini robot yang dapat melukis. Menggambar. Ini karya lukis atau karya yang digambar oleh robot yang dibuat oleh P.R. Jackwet Truss. Kemudian robot yang dapat memainkan P.P. Organa. Ini pun sama sistemnya menggunakan sistem camshaft. Karya Eropa selanjutnya adalah karya yang dibuat oleh murid dari P.R. Jackwet Truss. Yaitu Henry Mailardet. Hidupnya tahun 1745 meninggal 1830. Ini murid dari P.R. Jackwet Truss. Kemampuan robot ini pun sama yaitu dapat menulis dan menggambar. Seperti robot yang dibuat oleh P.R. Jackwet Truss. Ini kita lihat. Dia dapat menggambar dan menulis. Sekarang disimpan di Amerika. Sistem ini yang bergerak gerigi-gerigi ini disebut dengan sistem camshaft. Sebagai mana sistem yang dibuat di Jepang juga. Sistemnya semuanya sistem camshaft. untuk menggerakkan tangan, leher, mata, dan seterusnya. Kemudian dia diprogram secara mekanik untuk membentuk tulisan ataupun gambar tertentu. Ini karya yang luar biasa sekali. Dari karya robot Eropa di abad Renaissance. Ini karya yang dibuat oleh robot Mailardet. Robotnya dapat menggambar dan melukis. Menulis dan melukis. Kemudian kita beralih kepada abad-abad sebelumnya. Apabila di Jepang tadi abad 18. Kemudian di Eropa pun dimulai dari abad 15. Leonardo da Vinci kemudian dilanjutkan oleh Jokwet Falkonson, Jokwet Truss, Henry Mailardet. Maka kita beralih kepada abad yang lebih awal. Yaitu abad ke-13. Abad 12. Akhir abad ke-12. Dan awal abad ke-13. Yaitu otamata robot Al-Jajari. Sebelum kita ke Al-Jajari, kita jelaskan terlebih dahulu sejarah teknik-mekanik yang ada dalam peradaban Islam. Yang membahas tentang mekanika atau mekanika terapan atau mekanika teknik itu ada di dalam kitab Al-Hiyad. Yang ditulis pertama kali oleh Banu Musa Ibnu Sakir. Ada tiga orang bersaudara yang mengabdi pada Khalifah Al-Ma'mun pada Maha Dinasti Abasyah. Laboratoriumnya waktu itu adalah di Bait Al-Hikmah di Bagdad. Tiga orang bersaudara ini bernama Abu Jafar Muhammad Ibnu Musa Ibnu Sakir. Kemudian ada Abu Al-Qasim Ahmad Ibnu Musa Ibnu Sakir. Dan yang ketiga adalah Al-Hasan Ibnu Musa Ibnu Sakir. Ketiganya ilmuwan dan insinyur yang mengabdi pada Khalifah Al-Ma'mun. Dan menyusun karya utama di dalam bidang teknik yaitu Kitab Al-Hiyad. Saat ini Kitab Al-Hiyad Banu Musa bersaudara ini tersimpan di beberapa museum di Turki dan di Eropa. Eropanya di sini di Vatikan, di Jerman, dan di Inggris. Ini contoh manuskrip dari Kitab Al-Hiyad yang ditulis oleh Banu Musa Ibnu Sakir yang tersimpan di Gota dan di Vatikan. Yang sebelah kiri itu di Gota, Jerman. Yang sebelah kanan di Vatikan. Kemudian tahun 1979 sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Donald Hill dengan judul The Book of Ingenious Devices. Setelah periode dari Banu Musa Ibnu Sakir, selanjutnya adalah ilmuwan atau insinyur yang bernama Ridwan Al-Saati. Namanya adalah Fahruddin Ridwan Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Rustam Ibn Khurdus Al-Qurasani Al-Saati. Atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ridwan Al-Saati. Adalah insinyur di bidang teknik yang hidup sejaman dengan Al-Cajari. Beliau hidup di kota Damascus di Syuriah hari ini. Ridwan Al-Saati ini mewarisi keahlian dari ayahnya yaitu Muhammad Al-Saati dalam pembuatan jam tenaga air. Jam tenaga air otomatis disimpan di Masjid Umayyah Damascus Suriah. Kemudian di tahun 2003 Ridwan Al-Saati menulis kitab namanya Kitab Ilm Al-Saat Wal Amal Biha. Kitab ini berisi tentang teknik pembangunan dan analisis jam hidrolika atau jam tenaga air. Saat ini kitab ini tersimpan di beberapa museum yang ada di Eropa dan di Turki. Ini di Koprulu, Turki. Kemudian ada di kota Zerman di Mesir. Ini kitab Ilm Al-Saat Wal Amal Biha. Ini yang tersimpan di Turki. Koprulu Library di Istanbul, Turki. Ini gambaran jam hidrolik yang dibuat oleh Ridwan Al-Saati. Ini yang sudah direkonstruksi oleh Prof. Fuad Seskin di Jerman. Kemudian di Andalusia ada insinyur besar namanya adalah Ibnu Khalaf Al-Muradi. Ini ilmuwan sekaligus insinyur yang berasal dari Al-Andalusia. Al-Muradi ini hidup pada abad ke-11 jadi sebelum masa Ridwan Al-Saati. Karya utama Al-Muradi ini dapat dilihat pada kitab Al-Asror, Fi'nataiz Al-Afkar. Ini ada 34 konsep tipe jam tenaga air, berbagai bentuk automata robot, sistem katrol pengangkut air, sistem tower mekanik, multiple sensor, portable sound dial, dan lain-lain. Ini kitab yang ditulis oleh Al-Muradi ini tersimpan di Biblioteka Medica Florence, Itali. Ini manuskrip yang ditulis oleh Ibnu Khalaf Al-Muradi. Ini jam air yang dibuat oleh Ibnu Khalaf Al-Muradi. Kemudian ada multiple sensor lift. Ini manuskripnya. Ini gambaran ilustrasinya. Kemudian ada Hasan Al-Ramah Nazumuddin Al-Ahdab. Ini abad ke-13. Ini menulis kitab Al-Furusya wa Al-Manasib Al-Kharabiya. Ini di dalam kitabnya ini beliau menjelaskan bagaimana membuat torpedo atau roket modern pertama yang dikembangkan oleh peradaban Islam. Hari ini kitabnya terdapat di Bibliotek National de France di Paris. Ini kitabnya yang tersimpan di Paris. Kemudian model torpedo roket Aramah yang disimpan di museum di Smithsonian National Air and Space Museum di Amerika. Kemudian ada Renbuka Zarek Das. Ini juga seorang insinyur teknologi mesin perang, mesin militer. Ini pada tahun 1374. Menyusun kitab Al-Anik Fi Al-Manaznik. Hari ini tersimpan di museum di Istanbul, Turki. Ini kitabnya menyusun tentang roket. Kemudian Bapak Robotika, yaitu Badi Al-Zaman, Abul Is, Ibn Ismail, Ibn Ar-Rozaz Al-Cajari. Ini gelarnya adalah Royce Al-Amal. Gelar ini disempatkan oleh ilmuwan yang luar biasa di abad ke-13 karena karyanya yang sangat banyak walaupun ditulis dalam satu kitab. Nama insinyur ini adalah Asseh Royce Al-Amal Badi Al-Zaman. Gelar Badi Al-Zaman ini adalah karena beliau sangat istimewa di zamannya. Ibn Abul Is, Ibn Ismail, Ibn Ar-Rozaz Al-Cajari. Al-Cajari ini hidup di dinasti Artukid, hari ini di selatan Turki, kalau negaranya sekarang. Sedangkan kata Al-Cajari ini menunjukkan dari asalnya berasal dari Cajirah, Tiyarbakir, Turki. Kemudian Al-Cajari hidup pada beberapa penguasa di dinasti Artukid. Yang pertama adalah Nur al-Din Muhammad Ibn Ar-Salan. Kemudian Qutub Udin Suqman Ibn Muhammad dan Nasir al-Din Mahmud Ibn Muhammad. Atas permintaan Sultan yang ketiganya ini, yaitu Nasir al-Din Mahmud Ibn Muhammad Al-Jajari, menuliskan seluruh penemuan dalam bidang tekniknya ke dalam satu risalah. Risalah itu adalah Kitab Al-Khiyar. Kitab Al-Jami, Bayan Al-Ilmi, Wal-Amal, An-Nafi, Fisina'at Al-Khiyar. Ini selesai tahun 1206 sebelum kematian Al-Jajari. Hari ini, Kitab di bidang robotika ini tersimpan di beberapa museum di Eropa, di Turki, di Mesir, dan di India. Mayoritasnya di Eropa. Kemudian ada manuskrip juga yang tersebar ke dalam beberapa museum. Ini yang tidak lengkap, hanya lembaran-lembarannya saja. Kalau yang ini, ini full, satu kitab. Kemudian di tahun 1973 atau 1974, Donald Hill menerjemahkan Kitab Al-Khiyar Al-Jajari ini menjadi The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices. Kemudian tahun 1979, Ahmad Y. Al-Hasan ini menyusun tahkiknya dari kitab yang ditulis oleh Al-Jajari dalam bahasa Arab. Di dalam Kitab Al-Khiyar atau Kitab Al-Jami, Bayan Al-Ilmi, Wal-Amal, An-Nafi, Fisina'at Al-Khiyar, terdapat beberapa mesin atau terdapat 50 tipe mesin yang berbeda. Ada 10 tipe jam yang terdiri dari 6, yang adalah jam hidrolik, 4 ada jam tenaga pelilin, kemudian ada 10 tipe robot penuang air, ada 10 tipe robot otomatisasi WUTU atau Westafel, otomatis dan pengukuran darah, kemudian ada 10 tipe air mancur dan alat musik otomatis, ada 5 tipe mesin pompa air, dan ada 5 tipe alat lainnya, seperti protektor, kunci bersandi untuk enkripsi, dan lainnya. Ini adalah gambaran Al-Jajari Water and Candle Clock. Ini jam air Al-Jajari. Ini desain karya Al-Jajari. Jadi jam ini dapat berputar menunjukkan waktu. Tenaganya adalah berdasarkan tenaga air. Di dalam jam ini ada air, kemudian ada lubang, air ini kemudian mengalir dari lubang tersebut, seiring dengan waktu, maka semakin berkuranglah permukaan air yang ada dalam ini, sehingga pelampung yang ada di atasnya akan ikut turun. Ketika pelampung ini turun, dia akan menggerakkan sistem katrol, yang akan menggerakkan robot penunjuk waktu yang ada di atasnya. ini gambaran jam hidrolik dari Al-Jajari. Ini simulasinya. jadi robot yang ada di atasnya itu akan berputar, ketika permukaan air yang ada di dalam tabung turun. dan di permukaan yang ditunjukkan ini menunjukkan waktu-waktu tertentu. Kemudian ini adalah analisis matematis dari jam air Al-Jajari. berdasarkan konsep debit air. Kemudian ada hukum kalahan energi juga. Ini analisis matematika untuk membuktikan keakuratan dari jam air Al-Jajari. Kemudian ada tipe jam yang lainnya adalah jam kastil, ini kastil water clock. Nah di jam kastil water clock ini, Al-Jajari membuat penunjuk waktunya bukan hanya berupa waktu, tapi pada jam tertentu. di sini ada beberapa robot pemain musik, ada penabuh drum, ada peniup trompet, ada penabuh kendang, dan seterusnya. Kemudian di sini ada robot berbentuk burung, juga dia akan mengeluarkan bola, yang akan keluar bolanya itu pada waktu tertentu. Kemudian yang bagian atasnya dia ada jendela yang akan terbuka setiap jam tertentu. dia bergerak. Nah ini adalah rekonstruksi dari jam kastil Al-Jajari yang dibuat di museum di Turki. Ini mekanismenya berdasarkan sistem hidrolik. Ini gambaran dari jam kastil Al-Jajari. Jadi pada waktu tertentu dia akan aktif. Ini dia bergerak menunjukkan waktu-waktu tertentu. Ini semua sistemnya bergerak. Dan dikendalikan oleh tenaga air. Nah untuk robot-robot pemain musiknya, sebagaimana robot Jepang dan robot Eropa, Al-Jajari inilah yang menemukan konsep camp shaft untuk pertama kalinya. Camp shaft Al-Jajari adalah camp shaft pertama yang dibuat oleh peradaban manusia. Kemudian menggerakkan robot pada waktu tertentu, dengan beat tertentu bermain musiknya. Kemudian ada jam drum, jam air drum atau drum water clock. Ini sama seperti kastil, hanya bedanya ini lebih simple. Hanya ada robot pemain musik, dan di atas ada penunjuk waktu. Dan hanya ada satu burung elang yang mengeluarkan bola pada waktu-waktu tertentu. Dan sistemnya sama seperti jam kastil. Ini adalah gambaran ilustrasi robot pemain musiknya menggunakan sistem camp shaft. Dan ini adalah sistem camp shaft. Jadi prinsip kerja sistem camp shaft yang nanti akan menjadi dasar diri robot yang dikembangkan di Eropa maupun di Jepang. Tetapi yang menemukan camp shaft pertama kali adalah Al-Jajari. Karena beliau hidup lebih awalnya dibandingkan dengan para ilmuwan di Eropa maupun di Jepang. Hanya bedanya sistem Al-Jajari ini digerakkan oleh tenaga air. Sedangkan yang di Eropa maupun di Jepang itu menggunakan sistem seperti begas yang dililit, kemudian dilepaskan. Kemudian jam yang terkenal dari karya Al-Jajari adalah jam air, jam gajah yang berbentuk gajah, atau jam gajah, di Eropa maupun di Jepang. Ini yang sudah dibuat rekonstruksinya di Dubai. Ini gambaran prinsip kerja Eropa maupun di Jepang. Apakah ini jam gajah? Anda tanya? Bagaimana mengatakan waktu? Bagaimana berbentuk gajah? Di dalam robot gajah ini, di dalamnya ada sistem fluida atau sistem hidroik yang akan menggerakkan berbagai mekanisme yang ada di atasnya. Ini menunjukkan satuan menit. Di dalam perut gajah ini ada sistem disebut antara jahar lampu yang ada lubang di tengahnya. Pada waktu tertentu, lubang ini akan kemasukan air sampai penuh dan dia akan turun ke bawah. Nah, ketika dia turun ke bawah, tarikh jahari ini akan menarik berbagai mekanisme canggih yang ada di atasnya. Ini menggerakkan sistem bola yang ada di atasnya. Maka bola akan keluar menggerakkan burung masuk ke dalam sistem kesimbangan nanti akan keluar secara otomatis pada salah satu dari kepala burung kemudian mengeluarkan bola ini ke naga nanti naga akan bergerak mengeluarkan bola pada simpel pada fas ketika masuk ke dalam maka akan bergerakkan robot yang paling depan kemudian dia akan bergerak naik ke atas lagi dan seterusnya sebuah mekanisme ini adalah mekanisme otomatis atau sistemnya adalah robotika kemudian ini beberapa paper tentang jam air aljajari kemudian selain jam air ada jam candle atau jam lilin jadi kalau jam air digunakan di siang hari maka jam lilin ini digunakan di malam hari setiap jam nanti akan ada bola yang keluar dari mulut burung ini untuk menunjukkan waktu sehingga pagi hari baru robot pemain pedang ini akan memutuskan api lilin sehingga padam ini mekanisme yang lainnya aljajari ini membuat empat desain robot jam lilin kalau tadi pemain pedang maka ini adalah disertai dengan robot penunjuk waktu yang berputar kemudian ada juga robot berbentuk kerak yang menunjukkan waktu-waktu tertentu dia bergerak ke atas kemudian ini ada robot lilin juga jam lilin ini ada berbentuk seperti kastil yang akan membuka jendela pada waktu-waktu tertentu kemudian selain jam hidrolik maupun jam candle aljajari membangun berbagai jenis robot humanoid ini yang ada di dalam sistem jam air kemudian ada robot lengan yang kita terinspirasi darinya ini robot yang dibuat oleh bola bot yang menggambar untuk robot yang dapat menggambar ini kita terinspirasi dari robot yang dibuat oleh aljajari ini robot yang dapat memegang ya robot dengan creeper yang memegang beda ini ilustrasi berbagai jenis robot arm yang ada hari ini di industri kemudian kita dipulapot juga membuat robot arm ini contoh robot arm yang kita bangun dilengkapi dengan kamera kita akan coba kembali ada kamera untuk melihat objek berwarna disini kemudian nanti robot tersebut akan mengambil beda sesuai koordinat objeknya kita akan menuju kemudian ada robot humanoid pemain musik sebagaimana yang ada di jam hidrolik jam kastil maupun jam drum aljajari ini adalah secara khusus berbentuk kapal di atas kapal ini kapalnya pun kapal robot ya dikendalikannya oleh robot bukan manusia kemudian di atas kapal ini ada robot yang dapat bermain musik ada peniup seruling ada penapu drum ada penarik kecapi nah sistem penggeraknya disini adalah sistem camshaft ini ada aliran air menggerakkan kava namanya pada waktu tertentu kava ini akan mengeluarkan air masuk untuk menggerakkan kincir nah ketika kincir ini bergerak berputar maka dia akan menggerakkan batang yang di atasnya ini di batang ini ada gerigi-gerigi untuk menggerakkan robot humanoid yang ada di atasnya sistem ini disebut sistem camshaft kemudian pada waktu tertentu karena disini ada aliran air menekan udara maka akan menghasilkan bunyi untuk peniup seruling jadi peniup serulingnya bunyinya dihasilkan dari sistem yang dihasilkan oleh tekanan udara kemudian ini robot humanoid karya al jajari juga robot yang dapat memberikan makanan pada pengunjung atau memberikan air pada pengunjung kemudian lehernya dapat bergerak dan lengan yang lainnya dapat bergerak untuk bergerak mengipas kipasnya sistemnya disini menggunakan sistem sipon menggunakan sistem katrol sipon dan sistem katrol berdasarkan hidrolik juga nah kemudian ini robot penuang air dari al jajari robot humanoid penuang air jadi ketika kita meletakkan gelas kosong ke tangan robot ini maka secara otomatis robot akan mengalirkan air air minum ke dalam gelas tersebut kemudian memberikannya kepada pengunjung atau tamu ini pun sama nah untuk ini ini adalah dua buah robot seseh yang saling bergerak memberikan air minum dan bergerak ke meminum air nanti sampai benar-benar meminum melalui mulutnya kemudian nanti masuk ke dalam perutnya dan seterusnya nanti proses ini akan terus berulang sampai air yang ada di atas habisnya nah ini robot entertain jadi robot yang saling memberikan air dan meminum air lewat gelas yang dipegangnya jadi mekanisme rumit yang dibuat oleh Al-Jajari kemudian ini adalah robot pelayan dari dalam ruangan dia akan keluar ketika untuk memberikan air pada waktu tertentu nah selain robot yang dapat menuangkan air Al-Jajari juga membuat robot untuk westafel membantu sultan berwudhu nah ini adalah robot wudhu sultan jadi seperti westafel tetapi secara otomatis nanti pada periode terentu akan mengalirkan air nanti ada tandanya berupa bunyi burung ketika air sudah sudah siap sudah siap kemudian nanti air mengalir sultan berwudhu setelah selesai berwudhu maka robot ini akan memberikan cermin dan pelab untuk sultan ya tangannya dapat bergerak nah ini pun sama seperti yang sebelumnya robot untuk membantu sultan berwudhu selain memberikan air secara otomatis mengalir pada waktu terentu nah setelah selesai berwudhu sultan akan menerima sabun sambil mencuci tangannya setelah selesai mencuci tangan maka robot kedua akan memberikan lap jadi ada dua robot humanoid yang memberikan sabun dan lap pada desain ini kemudian ini pun sama seperti sebelumnya robot yang dapat membantu berwudhu setelah selesai berwudhu akan memberikan lap dan sisir kepada orang yang selesai berwudhu kemudian ini adalah robot humanoid untuk menunjukkan instrumen pengukuran kekentalan darah ya sistem bekam jadi setelah bekam maka darahnya itu akan dikumpulkan untuk dianalisis penyakitnya kemudian ini adalah robot gabungan robot entertain yang terdiri dari beberapa gabungan robot humanoid bentuknya sangat besar ukurannya seperti sebuah ruangan ada robot yang dapat menuangkan air yang paling bawah kemudian ada robot pemain musik yang tengah kemudian ada robot yang dapat menari kemudian paling atas ada robot penunggang kuda dan di bawahnya ada robot yang menunjukkan bahwa air masih ada ataupun sudah habis selain robot untuk istana dan sultan al-jajari juga membangun mesin-mesin yang sangat dibutuhkan oleh masyarakatnya pada saat itu yaitu membuat sistem mesin pompa air ini mesin pompa air yang desain pertama ini bentuknya seperti sendok digerakkan oleh sistem gear kemudian yang diatasnya digerakkan oleh hewan ini masih menggunakan tenaga hewan ini ilustrasinya kemudian desain kedua masih menggunakan hewan tetapi jumlah gear dan sendok pengangkut airnya ditambah yang awalnya 1 menjadi 4 sehingga lebih efisien lebih banyak air yang dialirkan nah ini merupakan penyempurnaan dari desain yang pertama kemudian al-jajari membuat desain yang ketiga nah untuk yang desain ketiga ini ini walaupun ada gambar sapi ini sebenarnya sudah tidak menggunakan sistem hewan lagi sapi disitu hanya sapi robot ya bukan benaran tenaganya diambil dengan menggunakan aliran air sungai jadi aliran air sungai akan menggerakkan roda yang paling bawah atau kincir air paling bawah ketika kincir air paling bawah ini berputar maka akan menggerakkan roda vertikal roda horizontal kemudian akan menggerakkan gear vertikal kemudian batang vertikal ini yang warna coklat ini akan berputar kemudian menggerakkan gear yang lain kemudian mengangkut ini ada kendih-kendih yang akan berputar ini banyak sekali kendihnya kendih ini berfungsi untuk mengangkut air ke bagian atas ini ilustrasinya ini adalah arkeologi mesin mengangkut air di sungai Yazid Demaskus Surya yang inspirasinya pasti dibangun berdasarkan karya al-Jajari kemudian ada desain keempat ini menggunakan sistem crank shaft sederhana atau sistem engkol sederhana jadi yang menggerakkan sendok pengangkut airnya ini adalah sistem crank shaft yaitu mengubah gerak rotasi menjadi gerak translasi kemudian desain yang terakhir ini desain kelima dari al-Jajari yaitu ini double acting reciprocal rock cutting pump ini desain modern dari sini juga dilahirkan sistem engkol pertama yang sistemnya modern kalau sebelumnya ini desain keempat ini belum menggunakan sistem piston sistem crank nya crank shaft nya kalau ini sudah menggunakan sistem crank shaft dengan slider atau crank slider karena menggunakan dua buah piston nah prinsip kerjanya adalah ini yang paling atas ini ada baling-baling bentuknya ini sebenarnya adalah kincir air yang mengalir di yang berada di aliran sungai kemudian digerakkan oleh aliran sungai kemudian menggerakkan sistem gear pertama dari sistem gear pertama menggerakkan sistem gear kedua nah sistem gear ini karena dia berotasi terhubung dengan piston ini yang dinamakan dengan sistem crank atau sistem engkol kemudian dia akan menekan piston ini sehingga air akan mengalir ke atas karena ada tekanan di dalam piston ini 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 ilustrasi gambarannya secara lengkapnya dapat kita lihat di dalam ini dari desain pertama sampai desain kelima dari mesin pompa aljajari ini yang pertama ini ini dibuat oleh aljajari desain ini kemudian kita rekonstruksi di pulang bot ini sendok dengan satu sendok penggeraknya masih menggunakan tenaga air mengalirkan air dari dataran yang lebih rendah ke dataran yang lebih tinggi kemudian desain kedua adalah penempurnaan dari desain yang pertama ini sistemnya lebih efisien dibanding desain yang pertama karena air yang dialirkan lebih banyak dibandingkan dengan yang pertama sistem ini adalah sistem gear kemudian desain yang ketiga ini desain yang walaupun ada gambar ilustrasi hewan sebenarnya sudah tidak lagi menggunakan hewan nah ini ketika kita menggunakan hewan saja jadi dapat mengalirkan dengan menggerakkan hewan tersebut kemudian memutar batang menggerakkan gear pertama gear kedua akan ikut berputar kemudian akhirnya menggerakkan sistem yang memutar banyak sekali di air kemudian ketika kita menggunakan aliran air sudah tidak menggunakan tenaga hewan lagi ini sudah full free energinya sudah tidak menggunakan tenaga hewan hanya memanfaatkan aliran air yang menarik itu tidak yang menarik kemudian kemudian ini desain keempat mesin pompa algeri menggunakan sistem crankshaft atau sistem anchor sederhana ini menggunakannya sistem mengubah mengubah sistem rotasi menjadi translasi kemudian di desain kelimanya double acting ratio proketing water pump mesin algeri memperkenalkan sistem anchor dengan dua buah piston piston ini sistem geraknya menggerakkan piston secara otomatis bergantian kemudian menekan air untuk menggerakkan air dari dataran yang lebih rendah ke dataran yang lebih tinggi ini sistem canggih sistem gerak rotasi menjadi translasi apabila algeri mengubah rotasi menjadi translasi maka saat ini kita menggunakan sistem crankshaft atau crankslider pada kendaraan bermotor untuk mengubah gerak translasi piston menjadi rotasi pada roda sistemnya sama seperti karya crankshaft aljajari hanya dibalikan aljajari menggunakannya untuk mengangkut air kalau sekarang kita menggunakan sistem crankshaft untuk seluruh kendaraan bermotor baik motor mobil maupun pesawat ini analisis yang dibuat dari sistem roda kemudian ini gambaran sistem crankshaft atau sistem engkol aljajari ini analisis matematikanya sistem engkol piston ini ada kecepatan dan hari ini kita menggunakan berbagai kendaraan bermotor ini menggunakan sistem aljajari sebenarnya yaitu sistem crank slider atau crankshaft ini double acting reciprocating pump untuk mengangkut air sampai ke ketinggian tertentu ini ketinggian yang dapat diperoleh oleh air ketika menggunakan sistem aljajari kemudian karya aljajari ini sudah kita terjemahkan di bulabot ada tiga yaitu teknologi otomata jam hidrolik aljajari kemudian ada teknologi robot humanoid aljajari kemudian ada teknologi otomata pompa hidrolik aljajari kemudian penerus dari aljajari nah salah satu penerus dari aljajari adalah seorang ilmuwan besar muslim pada masa dinasti usmaniyah yang bernama takyuddin muhammad ibn ma'ruf al-sami' al-sa'adi hidupnya tahun 1526 meninggal tahun 1585 kemudian di tahun 1575 sampai 1577 khalifah pada saat itu yaitu sultan murad ketiga mengangkat takyuddin ibn ma'ruf ini sebagai kepala observatorium di istanbul turki ini karyanya sangat banyak sekali ada 90 kitab yang ditulis oleh takyuddin ibn ma'ruf di berbagai bidang ada astronomi matematika mekanika optika formasi teknik dan filsafat alam kemudian ada dua kitab yang khusus di bidang teknik dan otomata yaitu kitab al-turuk al-suniyah fi al-alat al-ruhaniyah ini membahas tentang berbagai jenis peralatan canggih meneruskan karya al-jajari kemudian ada kitab al-kawakib al-duriya fi wad al-banqamat al-duriya ini khusus membuat jam mekanik nah jam yang dibuat oleh tak al-jajari banu musa ridwan al-saati kemudian ada ibn khalaf al-muradi adalah jam tenaga air maka jam yang dibuat oleh takyuddin ibn ma'ruf takyuddin Muhammad ibn ma'ruf as-sami as-sadi ini adalah jam mekanik sistemnya mekanik bukan lagi menggunakan tenaga hidrolik ini yang kitab yang pertama di bidang teknik yaitu kitab al-turuk al-sunya fi al-alat orhania ini membahas tentang jam hidrolik kalender mekanik berbagai tipe mesin pengangkut dan pompa air otomatis hasil modifikasi dari kaljarar jajari kemudian ada mekanisme dasar mekanika seperti katrol roda tuas serta membahas penerapan mesin uap pertama atau steam engine untuk proses pembanggangan daging jadi yang menemukan sistem mesin uap pertama adalah takyudin ibn ma'ruf ini kitabnya tersimpan di Dublin di Irlandia kemudian yang sebelah kiri itu kitab yang ini ya kitab al-turuk al-sunya fi al-alat orhania kemudian yang sebelah kanan ini terjemahan dalam bahasa inggris dari kitab yang kedua yaitu kitab al-kawakib al-dubiyya fi wad al-banqamad al-dawriya yang membahas tentang mekanisme jam nah ini disusun tahun 1559 sekarang kitab ini tersimpan di Perancis ini yang terdapat di Dublin di Irlandia ya ini ilustrasi dalam videonya mesin eh pompa air karya takyudin ibn ma'ruf hasil revisi dari karya al-cojari ini menggunakan sistem eh crankshaft juga ini ilustrasinya jadi ada enam piston yang digerakkan oleh batang batang crankshaft ini yang digerakkan oleh aliran air semua kemudian bersatu ke atas yang paling kiri kemudian ini adalah steam engine mesin pemanas menggunakan wap air yang dipanaskan kemudian ini adalah manuskrip jam mekanik dari takyudin ibn ma'ruf ini jam mekanik otoman ya karena beliau mengabdi pada dinasti usmania atau otoman hari ini tersimpan di museum di paris kitabnya kalau ini rekonstruksi yang dibuat oleh profesor fuad seskin di germany ini rekonstruksinya jam mekanik karya takyudin ibn ma'ruf ibn ma'ruf ini sudah tidak menggunakan tenaga air tapi menggunakan sistemnya sistem lilitan seperti pegasnya di lilit ini karya-karya dari takyudin ibn ma'ruf sangat banyak sekali ada 90 kitab dan sekitar 24 kitab yang terselamatkan hari ini dapat kita pelajari kembali takyudin ibn ma'ruf adalah ilmuwan terakhir pada periode the golden age of islam yang mewarisi keahlian matematikanya al-kwarizmi astronominya ibn yunus dan ibn al-satir optikanya ibn al-haytam dan otomatisasi robotikanya al-jejari setelah masa hidup takyudin ibn ma'ruf dunia islam mengalami kemunduran yang sangat dalam ini ada sebuah surat dari al-quran surat az-zumar 53 katakanlah hai hamba baku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah sungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya sungguhnya dialah yang mengampuni lagi mahamnya yang jadi meskipun dunia islam hari ini dalam kondisi yang terburuk kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah dan kita harus kembali menekuni bidang-bidang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan peradaban dunia sehingga sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lainnya demikian kuliah terakhir di semester ini yang dapat disampaikan mohon maaf apabila banyak kesalahan yang disampaikan dan banyak kekurangan yang yang tidak dapat terhindarkan semoga membawa inspirasi untuk rekan-rekan sekalian kita akhiri kuliah hari ini dan di semester ini dengan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin kita bertemu pekan depan di dalam ujian semester ujian akhir semester dan ditutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh berikutnya berikutnya berikutnya